Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka. Dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang daun. Tetapi di sini, di Indramayu, saya bisa masuk dengan kaos bintang daun. Terima kasih. Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner. Yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik, tetapi sebagai negarawan. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Salam selanjutnya agak lain. Muharram yang lalu, Awin Shalom Aleyhem dengan nyanyi. Sekarang ada yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official. Teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Satu Muharram adalah hari yang paling mulia, yang paling diagung-agungkan oleh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Dimana kita bisa saksikan kemarin, Panji Gumilang dan pengikut-pengikutnya begitu antusias merayakan Satu Muharram. Ya kalau merayakannya tidak melanggar syariat, ya tidak apa-apa. Cuma ya tidak ada yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Masih menyanyikan lagu Yahudi, bahkan yang paling parah nih, sampai memberikan panggung untuk seorang aktivis Yahudi yang dengan bangganya memamerkan logo bendera Yahudi yang ada di kawasnya. Tak perlu panjang rebar dulu, kita simak videonya. Salam damai katanya dari saya, Fakta Israel. Sok-soan menyebar kedamaian. Padahal Israel membantai saudara-saudara kita di Palestina sana. Tidak usah, Tidak usah salam damai segala macam. Damai buat Syekh Panji Gumilang dan seluruh keluarga besar Al-Qaikun. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang daun. Dengan bangganya. Dia berterima kasih karena telah diperbolehkan memakai logo Israel. Logo bendera Israel yang dia sebut tadi, logo bintang daun katanya. Pada bulan Maret baru tahun 2023 ini, saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus. Dan kota kelahiran Raja Daud, Bethlehem. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka. Jelaslah, tidak suka. Karena Israel adalah pembantai. Karena Israel itu biadab. Karena Israel itu penjahat membunuh saudara-saudara kami di Palestina sana. Menyiksa saudara-saudara kami di Palestina sana. Yang sedang sholat ditembak-tembaki. Anak-anak kecil dibunuh perempuan-perempuan diperkosa. Diperkosa. Habis dihancurkan oleh mereka. Dan menyuruh saya untuk, kalau bisa jangan pakai kaos bintang daun. Bukan kalau bisa, harus bisa. Jangan dipakai. Di Indramayu, saya bisa masuk dengan kaos bintang daun. Terima kasih. Bangga gitu ya. Pakai baju bintang daun katanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Biasa aja. Dan izinkan saya menyampaikan, Dalam Youtube saya, Youtube Fakta Israel, Saya selalu mengucapkan ada kata-kata sebelum, Akhir, ada pesan yang ingin saya sampaikan, Yakni, Damai selalu baik. Damai selalu baik. Israel itulah yang tidak mau menebarkan kedamaian. Jangan sok-sokanlah menebarkan kedamaian di Indonesia. Indonesia sudah damai. Indonesia sudah tentram. Kalian tuh disana yang tidak pernah berdamai dengan saudara-saudara kami di Palestina. Berdamai pasti baik. Ya, memang baik. Dan damai dimulai dari diri sendiri. Dan ternyata saya menemukan damai dimulai dari Al-Saitun. Tepuk tangan buat Anda semua. Damai dimulai dari Al-Saitun untuk Indonesia. Yang lebih baik dan lebih damai. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Sheikh Panji Gumilang. Di Indonesia butuh katanya orang seperti Panji Gumilang. Siapa yang membutuhkan? Dalam hal visi toleransi dan perdamaian untuk persatuan. Itu bukan toleransi. Ya memang dia termasuk golongan itu saja. Termasuk golongan kalian tuh. Bukan toleransi. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Setuju? Tidak ada yang pernah salah dalam perdamaian. Jelas. Tapi nyatanya, faktanya, Israel Yahudi tidak pernah mau berdamai dengan saudara-saudara kami. Tidak pernah ada yang salah dengan toleransi. Ada yang salah. Panji Gumilang, dia toleransinya kebablasan. Bukan toleransi, tapi telur asin. Saya dikritik karena saya membela Al-Saitun. Saya dikritik karena dibilang toleransi ada batasnya. Kemarin saya tanya kepada Sheikh langsung. Sheikh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Dan saya sebagai umat non-muslim, saya betapa bangga. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, datangnya bukan dari kami, orang Kristen. Datangnya bukan dari hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan gereja. Tapi dari orang muslim. Memang dia itu adalah bagian dari gereja, bagian dari non-muslim. Coba kalau memang dia bagian dari orang Islam, mungkin yang diundangnya adalah para habaib, para ulama, para ustad, para kiai, untuk merayakan satu muharam. Tapi yang dia undang adalah pendeta, romo, astur, aktivis Yahudi, menyanyikan lagu Yahudi, dan lain sebagainya. Luar biasa! Kami umat Kristen tiap hari baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab tertulis, Tuhanlah yang membuat damai. Manusia mengupayakan perdamaian, tetapi keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Apakah Israel ada upaya untuk melakukan perdamaian dengan saudara-saudara kami di Palestina? Jawabannya tidak. Mereka tetap dengan angkuh dan sombongnya, mereka ingin merampas, terus menjajah negeri Palestina. Mereka tidak pernah mau berupaya untuk melakukan perdamaian. Jadi yang mereka inginkan tetap untuk merampas negeri Palestina dan membantai saudara-saudara kami di Palestina. Kita berupaya. Sheikh Panji Gumilang sudah bersuara. Doa saya yang terbaik untuk Al-Zaitun. Para santri, maju terus. Kalian akan menjadi pemimpin. Kalian akan harus menjadi berkat. Tidak mau dipimpin. Tidak mau dipimpin santri Al-Zaitun. Tidak mau. Siapa yang mau dipimpin sama santri Al-Zaitun? Buat Indonesia, bukan beban, tapi menjadi berkat untuk Indonesia. Pondok pesantren ini harus bisa menunjukkan bahwa kami ini memang berbeda. Kami menempuh cibiran, kecaman. Kami menghadapi tantangan yang besar. Tetapi percayalah. Jika kita benar, kita berani karena benar. Takut karena salah. Jika kita berpatokan pada kebenaran, saya percaya. Dunia akan melihat. Indonesia akan melihat. Apa visi dari Sheikh Panji Gumilang? Visi tentang edukasi. Mengubah pola pikir sejak dini yang dilakukan Al-Zaitun itu betul-betul nyata dan berbuah. Indonesia 2045. Semuanya saya berharap akan ada presiden dari sini. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan sampai jebolan Al-Zaitun jadi presiden Indonesia. Saya berharap lahir menteri-menteri dari kondok pesantren ini. Dan Na'udzubillah summa Na'udzubillah mendalik. Kok bisa ya gitu orang seperti ini dikasih panggung dengan lantangnya bersuara mengajak perdamaian, menyuarakan perdamaian. Padahal yang dia dukung, yang dia bela tidak pernah menebarkan perdamaian. Coba orang yang mendukung Yahudi dan Israel, membela Yahudi dan Israel, tiba-tiba ngomong di depan banyak orang tentang perdamaian. Apa gak ngawur itu? Jadi sok merasa damai gitu. Seolah-olah apa yang dilakukan Israel atau Yahudi ini tidak berdosa gitu. Telah membantai saudara-saudara kami di Palestina sana. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menampilkan sambutan dari seh yang sangat amat mulia, yaitu panci kumilang. Katanya ada salam baru lagi nih. Salam selanjutnya agak lain. Agak lain katanya. Muharram yang lalu hawinu shalom alehem dengan nyanyi. Sekarang ada yang baru. Ya, apa itu yang baru nih? shalom khaferim. Jadi shalom khaferim itu artinya selamat wahai kawan-kawanku. Ini tepuk tangan ya. sudah dua ya. Tempoh hari tahun yang berapa itu? Sudah dua katanya. Hafeinu shalom alehem kita nyanyikan. Ini juga tidak boleh dinyanyikan karena ada notasinya. Cuma agak sedikit irama Mars. Oh planet Mars. hawinu shalom alehem itu agak bukan Mars. Jadi shalom shalom haferim shalom haferim shalom shalom lehit raud lehit raud shalom shalom ya itulah ya itulah salam baru katanya. Yang kedua. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal masih tetap sama seperti tahun-tahun yang lalu masih menyanyikan lagu Yahudi. Dan seperti inilah perayaan Satu Muharram Al-Zaitun. Masih tetap sama dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi saya berpikir terkesan Panji Gumilang ini seolah-olah sedang tidak berhadapan dengan masalah gitu. Padahal Panji Gumilang ini akan diproses oleh hukum gitu. Kasusnya ini sudah naik kepenyedikan tapi dia tenang-tenang saja seolah tidak akan terjadi apa-apa gitu. Ya mungkin dia merasa hukum itu tidak akan mempan kepada dirinya atau hukum itu tidak akan mampu menjangkau Panji Gumilang. Jadi makanya sekarang dia tenang-tenang saja seolah tidak terjadi apa-apa gitu. Ya seharusnya Panji Gumilang ini segera diproses gitu. Jadi kalau seperti ini kejadiannya ya Panji Gumilang ini seolah-olah menantang gitu. Tidak ada yang berubah meskipun dia sudah dipanggil oleh Bares Krim kasusnya sudah dinaikkan ke penyidik tapi dia tetap melakukan aktivitas seperti biasanya melakukan penyimpangan melakukan hal-hal yang jelas-jelas kemarin oleh MUI oleh berbagai macam organisasi Islam itu sudah difatwai haram. Tapi sampai sekarang masih dia jalankan. Jadi kalau seperti ini keadaannya Panji Gumilang ini seolah-olah menantang. Saya rasa ini harus segera diproses oleh pihak yang berwajib. Karena Panji Gumilang ini tidak bisa dibiarkan. Oke teman-teman ini saja pembahasan kita di video kali ini. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.